Intro Ya selamat sore Mas Yul Kelurannya babadan, kecamatannya meningi Kabupaten buta Pengalaman persemayannya ini mulai tahun berapa dulu awalnya Seperti apa sampai jadi segitu ini Oh iya terima kasih Ini untuk menceritakan kisah-kisah kita dulu Awal kita berangkat tahun 2002 Ya 2002 itu kita ya masih kecil Dalam tahap istilahnya untuk melayani sekitar Sekitar rumah gitu aja juga Satu bulan waktu itu Yang kepecil itu keluar berapa ya? Berapa ribu sebulan? Sebulan paling kapasitas kisaran 10 ke 15 ribu aja Kalau sekarang Kira-kira bisa enggak Pak? Katar sebulan berapa banyak gitu? Oh gitu Kalau di tergantung musim Mas Kalau musim Musim raya? Ya musim raya itu ya bisa 500 500 ribu 500 ribu bibit Polibek perbunan? Iya Pak yang paling rame apa sih Pak kalau musim raya itu? Apa kabah? Cabai kah? Terong, tomat? Atau apa yang? Haryatif Mas Musimnya cabai ya cabai Kadang tergantung harga di pasar Perkembangan harga di pasar gimana? Yang bagus mana? Yang bagus itu justru petani itu yang dicari Justru nyari benih gitu loh Justru saat harga bagus petani nyari benih? Nyari benih, iya Semangat saya untuk nanam itu sangat tinggi Antusiasi sebenarnya sangat tinggi Katakanlah saat ini yang harganya bagus Iya tomat Jadi petani sudah pesen Nyari tomat semua Ini kan gede sekali ya 500 ribu per bulan Jangkauannya sampai mana aja sih Pak? Bisa meliputi kabupaten memang kita Boleh dari berita sendiri? Iya berita sendiri ke wilayah Malang bagian utara Wilayah Malang bagian selatan Sama lokal Lokal militar Raya Malang utara itu daerah Ngantang Ada yang ke Pujon Ada yang ke Batu Untuk Malang selatan itu daerah Kalipare Sama Dono Mulyo Itu Pak Harmati kirim sendiri ya Pak? Iya Pak punya sesuatu pegangan gak arti Pak ya? Iya, iya, iya Pegangan itu yang Pak Harmati yakini sebagai kunci sukses menjaga kepercayaan selama 20 tahun Ya, yang utama kita yang pertama menjaga kualitas Yang kedua kalinya menjaga kejujuran kita Dan yang ketiganya servis Kualitas kejujuran servis Oke, kualitas itu maksudnya keluar dari pembuatan persemaiannya, medianya gitu? Iya, kualitas benihnya, kualitas benih itu kualitas ketika benih masih di posisi di persemaian Jadi enggak terkena penyakit dan hama dan sebagainya Jadi, nah gitu, penampilannya harus menarik Menurut Pak Harmati, media semai berkualitas itu standarnya Pak Harmati seperti apa sih? Medianya? Ya, untuk media semai kita harus bebas dari penyakit matur bakteri yang patogen lah istilahnya Patogen yang mengganggu Iya, gitu Pak, perbandingan antara tanah dan kandangnya itu sepatu-patu? Kita satu banding tiga Tapi sudah kubuk yang fermentasi ya? Iya, sudah Kalau belum fermentasi kita belum berhenti Dari kedua, kejujuran, pengertiannya apa itu Pak? Ya, kejujuran itu sesuai dengan perhitungan, istilahnya perhitungan benih Kita melayani konsumen itu ya tepat waktunya, gitu Terus jumlahnya sesuai dengan permintaan si konsumen Ini jangan sampai kecampur-campur gitu Ya, istilahnya gitu Ternyata perhitungan nih, dicampur yang lain gitu Kalau A dibilang A, kalau B ya B, istilahnya gitu Sesuai dengan standarnya gitu Oke, itu servis Pak Harmati, selamanya kepada pelanggan bagaimana Pak? Yang utama, kita pelayan yang terbagi itu sesuai tepat waktu Tepat waktu, penting ya? Ya, terutama tepat waktu Jadi ketika petani membutuhkan benih, benih harus sudah hidih, harus sudah siap Jangan tertunda-tunda Kalau kita pegang, waktunya persemayaan Ya Kualitas Dan servis kepada pelanggan Pak, usia kalau kita bicara cabai ya, ini kan yang rame Keliatannya lagi cabai-cabai itu berapa bulan sih Pak disemayaan? Ya, rata-rata maksimal 1 bulan, mas 25, kalau jenis untuk sawi-sawian, itu kisaran 20 hari sudah siap Alhamdulillah banyak ya, akhirnya juga mendapatkan sejaran tersegi di sini ya Ada yang nyambur, nyambur bubo, ada yang nyambur tanah Kalau ditutup dari semua Pak ya, kalau mas rame sekali pas tanah, itu ada sampai seberapa orang yang masuk di sini? Semua ibu-ibunya? Kalau bulannya, ya kisaran 20 orang Mungkin itu rahasia keempat ya yang menjadi lancarnya Ya, cawak gitu Tunggungnya kita sendiri gini, rigid saya loh ya Pokoknya pas hari ini, rezeki kita agak menurun Mungkin di rekanan kerja kita itu seperti karyawan kita, dunia rezeki mungkin bisa nyambung ke kita Oh, ini yang menarik Ia, rigid saya gitu Terus kita jangan lupa sedekah, itu kunci yang utama menurut saya Siap-siap Ya Baik, terima kasih Pak Ramadzis Terima kasih banyak Mudah-mudahan Terima kasih Terima kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax